Nah, ini ya nembak? Nah, ini ya nembak. Seorang pengunjung kafe di Palembang, Sumatera Selatan ditangkap polisi usai melakukan keributan di dalam arena kafe. Selain melakukan keributan, polisi juga menemukan satu pucuk senjata api rakitan dari tangan pelaku. Berapa belinya itu, sentinya? Oh, enggak beli ya? Enggak digunakan. Lamina pastikan tetap BBM dan LPG. Palembang Baru TV Kami lukas, aktual, independen, dan terpercaya. Inilah rekaman CCTV memperlihatkan saat terjadinya keributan di salah satu tempat hiburan malam di Jalan Soekarno-Hatta, Kelurahan Bukit Baru, Kecamatan Ilir Barat 1, Palembang pada minggu malam. Dalam rekaman CCTV terlihat, pengunjung kafe tampak kocar kacir melihat kedatangan petugas kepolisian dari Polsekta Ilir Barat 1. Menangkapi keributan tersebut, petugas langsung melakukan pengecekan di TKP dan melihat rekaman CCTV yang ada di dalam kafe. Dari rekaman kamera CCTV, petugas menemukan salah satu pengunjung meluarkan senjata api rakitan. Petugas memberitahu pengunjung untuk tidak boleh ada yang keluar dari kafe. Selanjutnya, polisi melakukan pemeriksaan kepada setiap pengunjung untuk melakukan penggeledahan dan pihaknya menemukan satu pucuk senpira dari tangan pelaku. Selanjutnya, pelaku dibawa petugas ke kantor polisi guna melakukan pemeriksaan lebih lanjut. Diketahui, pria yang kedapatan membawa senjata api tersebut berinisial F, warga Jalan Sultan Sarir, Kelurahan 5 Ilir. Di hadapan polisi tersangka mengatakan bahwa senjata api yang dimiliki sudah selama satu tahun belum pernah digunakannya untuk melakukan aksi kejahatan, melainkan hanya untuk bergagak-gagahan. Menurut kompol Roy Tambunan, Kapolsek Ilir Barat 1, Palembang, Polsek Ilir Barat 1 pada hari Minggu Dinihari pada tanggal 26 September 2021 mendapat informasi dari keamanan Mansion House Cafe bahwa telah terjadi keributan. Pihaknya langsung pergi ke TKP bersama Kadit Reskrim dan anggota Opsnal. Setelah dicek ke TKP, polisi mendapatkan informasi dari saksi bahwa dalam keributan itu ada satu orang yang membawa senjata api, kemudian pihaknya cross-check melihat dari ruang CCTV. Mendapatkan ini pada saat bekerja di Sungai Baung, kami dari Polsek Ilir Barat 1 pada hari Minggu Dinihari tanggal 26 September 2021 mendapat informasi dari keamanan Mansion Cafe bahwa terjadi keributan di Mansion Cafe. Waktu itu memang kebetulan kami sedang ada kegiatan, langsung saya yang pimpin untuk ke TKP bersama Kadit Reskrim, anggota Opsnal dan anggota piket lainnya. Kami cek ke TKP dan mendapatkan informasi dari saksi bahwasannya di dalam keributan itu ada salah satu orang yang membawa senjata api. Jadi kami coba langsung cross-check melihat CCTV di ruang operator CCTV dan ternyata betul kami tahu ciri-cirinya dan waktu itu memang pintu gerbang cafe langsung kami tutup semua, jadi semua pengunjung tidak ada yang boleh keluar dari cafe itu. Setelah kami temukan dia dan kami geledah, ternyata tidak ada lagi di badan dia. Kami coba meminta dia untuk memberitahukan senti yang dia pegang tadi di mana, karena kami sudah dapat petunjuk dari CCTV itu. Tadi akhirnya dia menunjukkan tempat dia membuang senjata apinya itu. Atas perbuatannya pelakur jerat pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Darurat No. 12 tahun 1951 dengan ancaman hukuman 10 tahun penjara. Dari Palembang, Sumatera Selatan, reporter Jane, kameramen Afri Amsya, Palembang Baru TV mengabarkan. Terima kasih telah menonton!